kembali lagi bersama saya di channel wayojekta dan teman-teman disini kita akan coba bahas ya karena ada juga yang bertanya bang bedanya apa sih antara MIUI Indonesia dan juga MIUI Global sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya nah kebetulan disini saya baru pindah ini di Poco F3 saya saya baru pindah dari ROM Indonesia ID ya pindah ke Global MI 13.0.7 untuk tutorial ataupun full tutorialnya teman-teman bisa cek aja video saya sebelumnya atau cek link di deskripsi ya oke nah yang pertama disini yang saya rasakan dan memang saya pernah coba juga sih itu telepon nih aplikasi telepon ini nggak bisa digunakan teman-teman lihat ya ini nggak bisa digunakan jadi nanti aplikasi telepon ini ataupun nanti pesan itu nggak bisa atau nggak ada di sini ya di MIUI Global MI ya jadi nanti kita gunakannya aplikasi dari Google seperti kalau misalkan ingin telepon itu gunakan aplikasi kontak dan kalau SMS menggunakan aplikasi message ini kita hapus aja ya ini nggak bisa nih teman-teman kita coba klik tuh yang ngebug dia nggak bisa kebuka ya Nah itu ya ini kita hapus aja kita ganti dengan aplikasi kontak ya Nah ini kita simpan di sini dan message lain jadi aplikasinya dengan menggunakan ini kalau misalkan ini masih belum bisa kebuka teman-teman langsung ke Playstore ya sini nah teman-teman langsung saja update untuk aplikasi kontak dan juga aplikasi mesenya ya aplikasi telepon di sini nggak ada ya oke ya kalau kita coba juga di sini cari telepon by Google ya telepon ini by Google Nah pakainya yang ini telepon oleh Google ini aplikasinya ada kita buka nah ini nanti kita jadikan default aja seperti itu teman-teman ya kemudian juga di bagian sini di bagian Poco Launcher di bagian Poco Launcher di sini sudah tidak ada yang namanya AP Volt ya AP Volt sudah tidak ada di sini teman-teman ini sama kalau seperti di Poco X3 Pro saya yang sudah di MIUI Global MI ya oke kenapa bang alasannya pindah alasannya yang pertama di MIUI Global itu untuk update-nya itu cepat dan terperhatikan untuk update-nya jadi selalu ada update teman-teman makanya saya pindah ke Global MI itu ya yang pertama nah oke itu teman-teman mungkin untuk perbedaan yang paling terlihat di sini dan juga sebenarnya performance performance setelah pindah ke Global MI itu menurut saya luar biasa teman-teman ya itu ada peningkatan ya peningkatan yang cukup signifikan setelah saya coba tes Antutu di sini ya kita coba lihat nih tes Antutu ini ini ada peningkatan performa atau peningkatan skor ya ini yang sebelumnya 670 ribuan sekarang menjadi 680 ribuan meski enggak tembus ke 700 ribu teman-teman Nah kita coba lihat ya klik kita coba bandingkan dengan yang versi sebelumnya bisa lihat di sini ya ini hasil skor Antutu di MIUI Indonesia dia skornya 672 ribuan Nah setelah kita coba update ya ke versi Global MI dia ada peningkatan Nah kalau kita coba lihat di bagian skor GPU nya ini di Global MI dia 240 ribu sedangkan di Indonesia dia 238 ribu memang sih cuman peningkatan sedikit tapi saya rasa di sini pasti akan ada peningkatan ya oke kemudian kalau kita coba bandingkan ya dengan dekat seperti ini teman-teman bisa lihat tuh ini Indonesia ini Global MI ya Nah untuk CPU nya dia ada peningkatan di Global MI ya 190 ribu di sini 188 ribu kemudian untuk di bagian sini ya RAM atau memori di Global MI dia menjadi 120 102739 dan peningkatan teman-teman seperti itu ya Nah ini cuman 96000 jadi peningkatannya sangat terlihat sekali di sini di memori Nah ini setelah pindah kita ke Global MI oke nah kemudian untuk tes-tes yang lain disini saya juga sudah coba ada Geekbench ya kalau Geekbench juga disini ternyata apa namanya bagus banget teman-teman nih kita coba lihat ini untuk benchmark single core dan juga multi core ya di sini multi core tembus 3200 dan single core di sini tembus 986 kemudian di sini untuk Open CL dia tembus 3496 dan untuk vulkan score dia bisa tembus sampai 3580 teman-teman ini luar biasa ya ini kencang banget seriusan kemudian kalau kita coba di 3D Mark nah di 3D Mark ya saya sudah tes juga lihat single shot extreme dia Max out single shot biasa jelas ini Max out ya kemudian kalau kita coba lihat with life extreme dia tembus sampai pulkannya 1229 ya nah ini bahkan lebih tinggi dari Z Flip saya gitu kan karena memang Z Flip itu nggak jadi desain buat gaming ya ini gaming banget ini seriusan kemudian di sini with life nya teman-teman bisa lihat ini di with life 4313 ya Nah ini yang biasa bukan ini skornya tinggi banget seriusan tinggi-tinggi teman-teman gitu ya Nah kemudian disini kalau kita coba lihat di GPU mark benchmark ini ini belum saya tes ya untuk GPU benchmark kita coba lihat aja di skornya berapa ini skor sebelum update ya kini sebelum update ke global me dia 1.732.000 nah sekarang kita coba update nih ya berapa skornya teman-teman kita coba lihat ya Nah disini untuk FS marknya teman-teman bisa lihat dia di 600 ya 600 fps tuh lihat teman-teman untuk FS maksimumnya FS minimum masih stabil di 129 Oke kita coba lihat disini untuk skornya teman-teman skor akhirnya ya coba lihat nih Nah teman-teman bisa lihat disini ya ini mau akhir dia di FS minimumnya stabil di 108 atau lebih dari 100 udah oke oke banget oke kalau kita coba lihat dari skor dia masih tetap sama ya teman-teman ya oke di 1.700.000an gitu temen-temen jadi untuk GPU mark benchmark di sini masih aman lah masih tetap stabil gitu kan untuk hasil dari CPU throttling di sini teman-teman bisa lihat ya ini marknya 224 minimumnya 206 dan ini masih aman banget dan masih stabil banget untuk POCO F3 di MIUI Global MI teman-teman ya jadi keren nih untuk CPU throttling ya oke sip nah selanjutnya disini untuk performance game karena disini saya masih menggunakan security sebelumnya di MIUI Indonesia mungkin disini ada perbedaan ya apakah stabil atau tidak ya oke teman-teman disini saya coba tes gamenya di car exit lah ya langsung game berat teman-teman disini kita bisa dapat di 29-30 fps ya masih standar lah masih 30 fps-an teman-teman karena masih belum kebuka untuk 60 fps ya ini untuk di POCO F3 di MIUI 13.0.7 Global MI ya ini aman banget lihat lancar ya ya teman-teman ya tuh wuhh 30 fps enak lah ya teman-teman seperti ini nah untuk Genshin Impact sayang sekali teman-teman ada update jadi mungkin saya nanti di video terpisah aja ya tes Genshin Impact di MIUI Global 13.0.7 nya teman-teman ya nah sementara disini kita coba tes dulu aja untuk game car X3 ini dan ini stabil parah teman-teman ya di 30-an fps tuh teman-teman lihat ya oke sip teman-teman ya cukup lah ya untuk tes gamenya ya ini keren mantap wis stabil sama sekali tidak ada nyendet-nyendet teman-teman teman-teman tuh lihat buh ini keren parah sih seriusan keren wih oh mantap lah ya oke sip jadi itu teman-teman ya hasil performance ataupun perubahan ketika update ke MIUI Global itu yang saya temukan nah kalau misalkan teman-teman disini menemukan hal yang lain yang beda dengan MIUI Indonesia teman-teman bisa komen aja di kolom komentar ya oke ya jadi ini kalau menurut saya sih MIUI 13.0.7 worth it saya untuk global MI teman-teman SKH MIXM oke mantap ya itu aja mungkin teman-teman di video kali ini yang beneran bisa menjadi informasi dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke sip mantap